Dalam upaya menjaga hutan dan lahan dari potensi bencana kebakaran, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Sambas mengajak masyarakat untuk bersama menjaga kelestarian hutan. Komitmen tersebut disampaikan Kepala UPT KPH Wilayah Sambas, Ponti Wijaya, mengingat beberapa wilayah di Kabupaten Sambas serentang mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. Menurutnya, perlu sinergitas antara KPH dan stakeholder dalam menjaga keamanan dan keselamatan hutan. Oleh karena itu, dirinya menghimbau masyarakat agar dapat menjaga hutan dan lahan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan dukungan SDM yang kami miliki, kita berkomitmen untuk menjaga langit biru di Kabupaten Sambas dan menjaga kelestarian hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Sambas. Kehimbauan kami, mari kita sama-sama menjaga lahan kita masing-masing. Jangan sampai pada musim kemarau ini membuka lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali. Berhati-hati dengan adanya angin yang bertiup kencang. Setiap ingin membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan, silakan menghubungi di desa setempat untuk sama-sama dijaga pada waktu pembukaan lahannya. Sehingga tidak tersebar ke tempat-tempat lainnya. Dan jika masyarakat ingin butuh bantuan UPT KPH Lawisah Sambas, silakan menghubungi ke kantor kami ataupun menghubungi tim Brigade Kebakaran Hutana Lahan yang kami turunkan untuk melakukan ground check di lokasi Bapak-Ibu sekalian. Wilayah di Kabupaten Sambas yang rentan diantaranya Kejamatan Teluk Keramat, Jawai, Tangeran, dan Paloh, serta beberapa wilayah lainnya dengan lahan gambut. CSM TV madahkannya.